selamat datang di pembahasan one piece episode kedua nah di episode kali ini kita gak akan membicarakan sesuatu yang sentimental kita gak akan membicarakan kenangan kita gak akan membicarakan memori tapi pembahasan yang lebih detail dan teknis jadi selamat menikmati selamat menikmati oke karena kita membicarakan one piece jadi ya santai aja gue sembari cerita-cerita sedikit update tentang apa yang gue kerjakan dan apa yang gue lakukan di beberapa waktu terakhir mungkin kalian merasakan gue minum dulu lah ya apa tuh muncet gue mulai jarang bikin video ya karena kesibukan terus juga di bulan ini insyaallah gue mau mengambil sebuah keputusan yang sangat besar yang sangat berpengaruh dalam hidup gue dan gue minta kalian doakan semoga kalian doakan semoga baik-baik saja dan ya gue lumayan deg-degan juga soal itu dan terus kalau kalian lihat gue agak kurusan misalnya ya karena gue juga lagi melakukan challenge ke diri gue sendiri ya gitu jadi ya gue diet gue workout nanti hasilnya kita share di jurnal parubaya ya ini udah hari ke-19 nanti pas 31 hari gue update gue bikin videonya gitu nah balik lagi ke one piece untuk sebuah cerita fiksi yang mengambil tema bajak laut jelas ada beberapa komponen yang menjadi fundamental dalam cerita ini yang pertama ya bajak laut itu sendiri terus ada merin ada lautnya dan territory nah karena semua komponen inilah makanya yang namanya peta menjadi satu barang yang sangat penting dalam one piece dan udah sadar itu makanya dia sering banget menggambar peta di cerita fiksi yang dia buat baik di manga maupun anime kalau dari ceritanya peta pertama kali muncul itu waktu chapternya bagi ya di flashback bagi bertemu sangs itu pertama kali peta muncul dan setelahnya setiap menjelaskan satu chapter atau satu isu satu masalah atau satu kondisi udah sering kali menggunakan gambaran peta yang dibawakan oleh karakter yang dia buat nah peta-peta ini akhirnya gue kumpulkan satu persatu gue juga nyari referensi di internet gue cocokkan juga dengan alur cerita yang ada di manga anime maupun novelnya yang canon ya dan gue putuskan untuk melakukan riset yang mendalam pada peta one piece itu sendiri dan gue menemukan hal yang menarik nah selain dari peta yang digambarkan Oda di serinya gue juga merujuk kepada sketsa yang dibikin Oda di majalah Rurubu terus juga dari beberapa referensi di internet yang punya interes yang sama jadi ya kita menggambar peta berdasarkan cerita lokasi dan apa yang disampaikan sama Oda dan ketika itu lu sambungin lu akan menemukan hal yang sangat menarik pak nah Wanu sendiri itu dikelilingi banyak pulau yang punya peranan penting dalam cerita One Piece misalnya Zou atau World Cake Island yang udah pernah dikunjungi Luffy ya yang Saga Big Mom sama Minx gitu nah selain dua daerah tadi ada beberapa daerah yang gak kalah pentingnya sebenarnya dan ketika posisinya kita gambarkan ulang kita akan menemukan beberapa jawaban-jawaban dari apa yang sudah dan akan terjadi di dunia One Piece pertama dari yang simple dulu Balon Terminal kalian tau Balon Terminal ini tempatnya apa? ini adalah tempat Uroge beristirahat setelah bertarung dengan salah satu komandan manisnya Big Mom yaitu Snake yang mana dia menang dan daerah ini bukannya berada di lautan tapi di atas awan nah ketika di Balon Terminal Uroge bertemu dengan Kaido yang waktu itu lagi melakukan percobaan bunuh diri kenapa Kaido bisa ada di dekat situ? simple karena Balon Terminal posisinya sangat dekat dengan Wano Kuni jadi masuk akal kalau Uroge maupun Kaido bisa berada di daerah tersebut dan karena chapter itu pula waktu itu di Oro Jackson gue berhasil menebak buah iblisnya Kaido ya karena logikanya dia seorang Yungko dia bisa sampai ke pulau yang ada di atas awan tanpa kapal nanti dia bisa terbang gak mungkin kan buah iblisnya burung gitu dan gue pikir yang paling masuk akal adalah naga gitu nah selanjutnya ada Yukiryu pulau ini akan memberikan kita banyak petunjuk soal seorang Yungko yang lain bernama Sanks jadi sebenarnya Yukiryu ini udah muncul beberapa kali di manga maupun anime pertama waktu Sanks menerima telepon dari Rockstar yang mana Rockstar itu adalah kru yang disuruh mengantarkan surat ke kapal Sirohige ini ada di anim ya waktu Ace berkunjung ke tempatnya Sanks animatornya salah menggambarkan Sanks dia bikin Sanks dua tangan dan akhirnya dia dipecah Yukiryu dalam bahasa Jepang berarti naga S dan pulau itu terlihat memang punya patung atau apa gitu batu susunan batu yang berbentuk naga dan pulau itu tertutup sama salju jadi teritori kekuasaannya Bajalaut Akagami itulah kenapa di chapter terakhir kemarin di penutupan Wano Kuni Sanks bisa dengan cepat berada di sekitar Laut Wano karena emang jarak pulau Yukiryu dan Wano itu tidak terlalu jauh kedua itu juga jadi alasan kenapa Sanks mampu menghentikan Kaido yang ingin menyerang Sirohige di chapter Marineford ketiga seperti yang kita ketahui Sanks baru aja bertemu Gorose ya jadi sangat masuk akal dia balik ke basenya melewati Wano untuk menuju Yukiryu keempat chapter terbaru ya mungkin keluar 2 hari lagi ya itu kan leakersnya udah muncul disitu kita diceritakan kalau Marco menumpang kapalnya Sanks untuk balik ke Sphinx artinya memang Yukiryu daerahnya sangat berdekatan dengan Wano maupun Sphinx itu sendiri nah ketiga ada pulau Pirate pulau Bajak Laut Hachinosu yang sekarang dikuasain sama Teach atau Kurohige nah pulau ini sebenarnya juga berkali-kali disebutkan di cerita One Piece ya misalnya kayak di Davify lalu juga muncul dalam cerita Rox waktu Rox pertama kali membentuk kru itu di pulau Pirate juga dan pulau itu juga jadi tempat insidennya Rocky Pot dan sekarang dikuasai oleh Masal the Teach selanjutnya ada pulau Elbaf pulau Elbaf ini juga sudah disebutkan dari lama sama Ichiro Oda sampai ke flashbacknya Big Mom pun Elbaf tetap punya cerita nah sekarang pertanyaannya pulau mana yang selanjutnya akan disinggahi oleh Luffy dan kawan-kawan nah untuk menjawab ini sebenarnya kan kita udah dikasih petunjuk ya antara tiga Lau, Kit, sama Luffy gitu seperti yang kita ketahui Luffy menuju ke arah terdara artinya Luffy kemungkinan besar akan pergi ke Sphinx sedangkan Kit akan pergi ke Hachinosu dan Lau akan pergi ke Elbaf kalau menurut petunjuk yang dikasih Oda di chapter penutupan Manu kenapa Kirana? eh tutup pintunya nak ayo mau shooting hehehe udah ketahuan tau nah hal inilah yang kemudian mendasari gue kemarin di Instagram gue ataupun di Twitter kalau prediksi gue ya Luffy bakal pergi ke Sphinx banyak orang yang memprediksi sebelumnya Luffy akan menuju Elbaf tapi gue gak terlalu sepakat sama prediksi ini karena menurut gue ketimbang Elbaf lebih masuk akal kalau Luffy menuju Sphinx kenapa gue bisa bilang kayak gitu? karena merujuk sama petunjuk yang ada di chapter penutupan Manu yang bilang Luffy bakal ke Tenggara dan kalau kita lihat mapnya sangat besar kemungkinan Tenggara nya Wano kuni adalah Pulau Sphinx menjadi lebih masuk akal lagi karena dua hal pertama Sphinx adalah tempat dimana Ace dimakamkan kedua karakter bernama Edward Weville ini adalah karakter yang sangat menarik pak kekuatannya diakui oleh seorang Admiral Angkatan Laut yaitu Kizaru gitu dan belakangan dia gak muncul dan dia jadi satu-satunya Shichibukai yang gak dijelaskan nasibnya setelah di stopnya atau dihentikannya sistem Shichibukai dan gue pikir karena One Piece sudah memasuki fase terakhir gak mungkin karakter semenarik ini disiasiakan begitu saja sama Oda juga lebih tidak mungkin lagi kalau karakter ini disiapkan sebagai main villainnya cerita One Piece jadi ya gue pikir akan ada mini saga atau mini chapter sebelum masuk ke fase terakhir ya bentrok dengan Weville itu di Pulau Sphinx lagian Weville tujuannya juga udah jelas kan membumi hanguskan semua mantan krunya si Rohige dan jelas Sphinx merupakan tujuan akhir dari seorang Edward Weville gitu loh karena disitu harta-harta si Rohige tersimpan pak gitu sih cuman ya prediksi ini gak 100% akurat bisa saja ada hal-hal lain yang terjadi karena kita tahu di dunia One Piece pun banyak isu-isu panas yang sedang happening misalnya kayak yang menyangkuk Cobra, Sabu atau yang terakhir ya Kobe yang diculik sama Teach bisa saja Luffy tidak melanjutkan perjalanan ke Sphinx melainkan memilih untuk menyelamatkan Vivi misalnya atau menyelamatkan Kobe misalnya dan lain sebagainya karena ya seperti kita ketahui Oda sangat-sangat susah ditebak gitu oleh seorang Monkey the Luffy untuk mencapai eksplosion seperti ini terima kasih sudah menonton! Pada 2 dan juga bisa jadi dari dan juga menyi 번ikah kata-kata-kata kemudian oke